Sambo juga menceritakan kembali saat dirinya melihat Yosua di depan rumah di Duren 3. Sambo memanggil Yosua untuk mengonfirmasi tentang pelecehan yang dilakukan atau dilakukan oleh Yosua kepada istrinya Putri Cendrawati. Hingga akhirnya Sambo memerintahkan Richard Eliezer dengan kalimat hajar cat. Perjalanan dari rumah Saguling, pikiran saya terus berkecamuk dan semakin memuncak ketika mobil yang saya tumpangi akan melewati rumah Dines Duren 346 dan melihat Yosua berdiri di depan rumah. Seketika itu juga kemarahan saya semakin meletup membayangkan apa yang sudah dilakukan kepada istri saya. Segera saya perintahkan ADC dan supir menghentikan mobil yang saya tumpangi. Masuk ke dalam rumah dan meminta kuat ma'ruf yang kebetulan berada di sana untuk memanggil Ricky dan Yosua agar menemui saya. Dengan amarah yang memuncak, saya mengkonfirmasi Yosua mengapa ia berlaku kurang ajar terhadap istri saya. Namun Yosua menjawab dengan lancang, kurang ajar bagaimana komandan? Seolah tidak ada satu apapun yang terjadi. Kesabaran dan akal pikiran saya pupus. Entah apa yang ada di benak saya saat itu. Namun sekitarnya itu juga terlontar dari menurut saya. Hajar chat, kamu hajar chat. Richard langsung mengokang senjatanya dan menembak beberapa kali ke arah Yosua. peluru Richard menembus tubuhnya kemudian menyebabkan almarhum Yosua jatuh dan meninggal dunia. Kejadian tersebut begitu cepat. Stop, berhenti. Saya sempat mengucapkannya berupaya menghentikan tembakan Richard dan sontak menyadarkan saya bahwa telah terjadi penembakan oleh Richard Eliezer yang dapat mengakibatkan matinya Yosua. Lantas saya segera keluar memerintahkan pra-yogi untuk segera memanggil ambulan sebagai upaya memberikan pertolongan bagi almarhum Yosua. Saya begitu panik saat itu namun harus segera memutuskan apa yang mesti dilakukan untuk mengatasi keadaan tersebut terutama untuk melindungi Richard Eliezer paska terjadinya peristiwa penembakan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum yang terhormat. sebagai seorang anggota polisi yang berpengalaman sebagai penyidik maka sesaat setelah peristiwa penembakan dan peristiwa penyidik